Intro Pasca dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pasal penipuan dan penggelapan mobil rental seharga 200 juta rupiah. Akhirnya Natania Oliviatto OI Putri Nia Daniyati angkat bicara. Seperti apa sebenarnya kronologi kasus mobil rental yang disewa OI namun kini ditahan oleh pihak lain lantaran ada masalah hutang-piutang dengan Putri Nia Daniyati tersebut. Saat OI meminjam mobil ke Pananang, Pananang itu tahu bahwa mobil tersebut bukan untuk OI pakai, untuk orang lain pakai. Dia tahu itu. Jadi bukan OI yang pakai gitu udah bilang, ini ada orang yang mau pakai, ada mobil nggak OI tanya gitu buat di rental, itu aja sih. Karena minta tolong. Kalau kendaraan itu ya menurut pengakuan OI mobil itu diambil oleh orang lain, ya nanti OI sampaikan di penyidik, nanti di polisi. Bukan ke kami, karena itu bukan urusan kami, karena kami bukan ke situ. Kami bertanggung jawab untuk mengambil mobil itu, bukan bertanggung jawab. Kami punya hak untuk mengambil mobil itu ya, Bu Yati punya. Itu mobilnya Bu Yati, dia mau ngambil. Sama siapa? Sama OI. OI itu siapa? OI yang pinjam mobil itu. Bukan si Asip, oh nggak. Ada hubungan kerabat apa-apa sama OI, memang kita ada, ibaratnya dulu sempat ada urusan bisnis dan lain-lain. Ada masalah apa? Ada masalah di situ, dia datang ke OI untuk meminjam mobil sebenarnya. Dibilang untuk mobil operasional cukup sampai situ. Kalau masalah hutang-hutang antara OI dengan pihak lain ya, mau panini, bunini, itu bukan urusan Bu Yati. Itu bukan urusan. Haknya Ibu Yati dia mau mengambil dia punya barang. Barangnya apa? Mobil itu aja. Dilaporkan ke polisi karena mobil rental yang disewa belum kembali. Putri Nia dan Nyati itu kini terancam pasal berlapis. Selain karena belum membayar lunas biaya sewa di mana sudah hampir satu bulan, namun mobil rental itu pun ternyata kini belum kembali ke tangan sang pemilik. Tapi benarkah pihak OI keke bahwa tidak bersalah dalam kasus ini? Gak ada jatuh tempo istilah jatuh tempo, mana-mana perjanjian gak ada. Ya kan? Gak ada jatuh tempo. Mungkin lama kita gak kembalikan, makin banyak tagihan itu aja. Nah kalau seandainya Bang Indra atau siapapun ya, pengacara siapapun mau ngomong, ya pasti akan kembali, ya pasti itu kapan? Jangan janji-janji, itu barang orang loh. Ibu Yati, klan saya ini, klan kami ini, sampai nangis-nangis, minta mobil itu dibalikin. Itu aja, minta mobil itu dibalikin karena mau kegiatan, aktivitas, lebaran. Benar digelapkan atau tidak? Siapa yang gelapkan? Bukan dia yang menggelapkan. Ibu, ini yang menggelapkan, kalau itu menggelapkan. Kalau etikat benar, punya etikat baik, kembalikan mobil itu. Kembalikan mobil itu, selesaikan kewajibannya, selesai urusan ini. Sementara itu, di tengah kasus hukum yang menimpa putri Nia Daniyati, beredar kabar bahwa Farhad Tabasla, yang ikut campur tangan di pihak korban, terutama untuk mempolisikan putri dari mantan istrinya itu. Beredar pula kabar, Farhad sengaja menyerang Nia dengan kasus OI, terutama karena hari ini, rencananya akan digelar sidang putusan soal gugatan harta guno gini yang dilayangkan kepada Nia. Lantas, apa reaksi Farhad terhadap tudingan? Bahwa ialah yang berada di balik kasus pelaporan OI kepada pihak berwajib. Ibu Yati, sebenarnya juga tidak mau pinjamkan mobil itu. Karena apa? Karena di tanggal 15 itu kan sudah mendekati hari lebaran, itu kan masa puasa. Ibu Yati juga mau melakukan aktivitas perjalanan dia, pulang kampung. Ya, pokoknya aktivitas lebaran. Ternyata karena melalui dengan Pananang, yang juga saudaranya Ibu Yati, Pananang ini ya, Pananang ini saya tegaskan lagi, beliau adalah mantan sopir Bu Nia dan Pak Farhad Abas ketika waktu masih dalam perkawinan. Nah, lewat dia Pananang itu, Bu Yati pinjamkanlah mobil ini kepada si OI. Saya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan niat dan niatnya sudah lama. Kalau mau bicara sesungguhnya korban yang mobilnya diambil ini susah banget. Ini jelas-jelas namanya ngambil mobil orang alasan rental, kemudian mobilnya dikasih ke orang. Kalau memang ada kaitan mereka maling, mereka menggelapkan mobil itu bukan urusan saya. Dan tidak ada kait-kaitan dengan... Emang kalau ngomong ada kaitan dengan Farhad Abas, apakah persoalan yang selesai? Tidak kan? Itu tadi kita merasakan ada pihak lainnya itu. Mungkin ya si Pak Farhad lah. Kalau dia mengomong menambah-nambah masalah ini ya, berarti ada pihak lain lah. Ini ya ada masalah yang bekalanya bakal putus. Kalau putus pun siapa menang, siapa kalah, ya banding, tidak ada masalah. Dia menang, kita banding. Kita menang, dia juga banding. Tidak ada masalah. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kalau misalnya dia minjam mobil orang, ya balikin. Kalau mobil yang dibalikin, orang ini tidak akan mencari-cari lagi gitu. Ya betul lah, jangan terlalu banyak tipu-tipu, ngarang-ngarang cerita deh. Yang benar-benar aja lah gitu kan. Sementara itu beralih dari kasus hukum yang menimpa putri Niada Niati. Seperti apa demam game Pokemon Go yang merambah para pemain sinetron anak jalanan. Benarkah saat break syuting, semua pemain dan kru berlomba-lomba untuk berburu Pokemon di lokasi syuting? Tapi benarkah mulai muncul larangan bermain Pokemon? Terutama dari instansi-instansi pemerintahan kepada para pegawai dan karyawan. Simak sesaat lagi, hanya di Intense. Intinya mau bikin apa? Bunda, apa laporan? Kamu tuh harus benar-benar bikinnya baru kamu banyak orang lagi. Ada bunda paling malas, karena bunda tuh balang-balang. Bun, ya kan? Mendingan punya pacar lah. Bukan jomblo, alhamdulillah belum boleh pacaran. Game Pokemon Go melada ke seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali di lokasi syuting sinetron anak jalanan. Lantas benarkah Geralt dan Cathy Indra langsung bermain Pokemon hingga naik ke atas bukit, serta Billy yang tak sadar sampai menabrak pemain lainnya. Benarkah saking hebohnya, banyak instansi negara melarang bermain Pokemon? Sampai jumpa di video selanjutnya.